Kemudian berikutnya adalah sepeda tua bantamete kripto 1896. Meskipun ordinari penny farting sudah tidak ada lagi pada awal tahun 1890-an, demi kepentingan sepeda keselamatan yang lebih mudah digunakan, satu model pengemudi depan tetap ada, yaitu kripto bantam. Roda gigi hubnya yang unik memungkinkan penggunaan roda penggerak yang lebih kecil, sehingga dapat juga dianggap sebagai sepeda keselamatan. Namun, hub freewheel diperkenalkan pada tahun 1898, dengan rem coaster, rem pellet, dan roda gigi hub belakang segera menyusuh. Pada tahun 1900, sepeda telah berevolusi ke tahap penyempurnaan yang kita kenal sekarang. Pengemudi depan tidak dapat bersaing dengan sepeda freewheel ringan dengan rantai pitch setengah inci dan rem pellet dan menjadi usang dalam semalam. Cryptoworksko LTD menyerah pada pengemudi depan dan sebagai gantinya mengiklankan sepeda keselamatan. Hanya ada satu bantamete lain yang masih hidup yang dikenal di klub sepeda veteran. Selain merupakan sepeda yang sangat langka, saya rasa Anda pasti setuju bahwa sepeda ini juga cukup menawan sepeda kripto bantam yang dibuat untuk wanita. Wanita atau wanita Istilah wanita selalu digunakan dalam katalog sepeda Inggris dalam istilah Victoria, begitu pula dengan sepeda tuan-tuan atau tuan-tuan untuk sepeda pria. Pada awalnya, bersepeda tidak dianggap sebagai aktivitas yang bersifat sopan, dan masyarakat konservatif membutuhkan waktu lebih lama untuk terbiasa dengan perempuan yang mengendarai sepeda. Bahkan ketika mereka melakukannya, terdapat perdebatan selama beberapa dekade mengenai kostum berkuda wanita. Maka produsen sepeda menganugerahkan gelar ini pada sepeda mereka agar lebih bergensi. Sinar matahari emas untuk wanita, misalnya, memberikan cap ekstra. Tentu saja, hal ini juga mencerminkan fakta bahwa hanya kaum bangsawan yang mampu membeli sepeda dari produsen berkualitas. Sepeda Inggris adalah yang termahal di dunia. Model dasar Bantamete berharga 19 pound pada tahun 1896, yang setara dengan 2 pound 584 pada tahun 2021. Contoh ini dalam kondisi bagus secara keseluruhan. Setang nikel yang mengarah ke atas sangat menarik, dan ini pertama kalinya saya melihat pelindung rok pada pelindung lumpur depan dan belakang pada sepeda. Ini adalah benda kecil yang mungil, untuk sepenuhnya menghargai ukurannya. Anda dapat melihatnya di parkir menghadap kripto Bantam milik tuan-tuan di bagian bawah halaman. Pemilik sebelumnya mengkampanyekannya secara rutin di berbagai lokasi di seluruh dunia dan kini siap untuk disayangi dan dikendarai oleh pemilik baru. Terima kasih sudah menonton!